Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dimanapun semua Anda berada Nah disini ada motor Honda Grand Yamaha Fizz dan satunya Honda C70 Nah disini saya akan sedikit berbagi tentang cara menyetel angin Cara menyetel angin dari kabulator masing-masing motor tersebut Karena beda motor tentu beda setelan anginnya Oke kita lihat ini Astria Grand Dengan blockhead Absolute Revo Dan kabulatornya Charisma Dan begitu juga itu Honda C70 Honda C70 kabulatornya juga Charisma Nah apakah disini sama cara penyetelan anginnya Walaupun sama-sama kabulator Charisma Mungkin beda ya teman-teman penyetelannya Karena dari kapasitas mesin itu sudah beda Yang ini 125 cc Sedangkan yang Grand itu Masih 120 cc Dan untuk yang Post One juga beda teman-teman Ini sudah ini masih standar 110 cc Nah bagaimana cara menyetel anginnya Oke kita setel dulu Astria Grand itu Nah jadi kita setel anginnya begini teman-teman Kita hidupkan dulu mesinnya Kita hidupkan dulu mesinnya sudah hidup Telan angin kita puntir ke kanan ya Kita pentotan Ini cuma sekaligitiran saja Dicari paling teriak teman-teman Dicari paling teriak Nah ini walaupun paling teriak Tapi suaranya seperti kurang bensin atau telat bensin Karena kapasitas mesinnya sudah besar Kita coba masukkan ke dalam lagi Kita ulangi Ini juga sudah teriak ya teman-teman Cuma ini agak boros Kalau teman-teman perhatikan tadi Kutiran berapa saya Ini agak boros Tapi diselap pakai bagi langsung hidup Tapi kalau setelan seperti tadi Irit Cuma larinya agak telat Dan pagi-pagi kadang agak susah hidupnya Nah jadi teman-teman terserah Mau setel bagaimana Mau cari yang basah atau yang kering Maksudnya kalau yang basah itu ya seperti ini Degas responsif Degas responsif ya Dan pagi-pagi juga langsung hidup Langsung jeng Buat lari juga agak telat Nih Ya cuma berapa puntiran Ini responsif ya Kalau ini kita puntir lagi Suaranya kering Tapi Tuh kan Nah Gasnya telat Nah jadi Tinggal teman-teman mau pilih Yang mana selan anginnya Kalau ini gak telat ya Karena ini memang motor Anak muda Jadi setelannya gak telat kayak gini Maunya Kalau setelannya telat seperti tadi Bentinya erit Cuma larinya agak telat Oke Sekarang kita Setel yang itu Honda C70 Oke yang ini kita matikan dulu Kita setel yang Honda C Nah ini Honda C70 Setelannya setelan Ibu-ibu atau emak-emak Karena ini Keranjangnya Eh depannya ada keranjangnya Untuk belanja Jadi setelannya setelan iri teman-teman Beda motor Beda setelan juga Oke kita coba Ini setelannya setelan iri Setelan langsam Kita lihat setelannya Dua setengah Tiga setengah Tiga setengah teman-teman Tiga setengah Kalau mau responsif lagi Nah dua setengah Dua setengah sudah responsif teman-teman Nih Tapi ini juga poros Karena untuk setelannya Karena untuk setelannya Ibu-ibu Atau setelan harian Kita putir lagi Biar irit Langsamnya Agak gede sedikit Enggak dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Nah ini untuk setelan ibu-ibu atau emak-emak Karena ini motor ini C70 ini yang pakai cewek Jadi setelannya setelan kering Biar bensinnya irit Karena larinya enggak kencang-kencang amat Oke tinggal kita setel yang satunya Oh iya Apakah setelan angin mempengaruhi boros bensin? Pengaruh sekali Kalau kita ngetelnya Skrunya terlalu dalam Mukanya sedikit Nanti bensinnya juga boros Dan bensinnya hitam Tapi kalau setelannya irit Seperti tadi saya bilang itu Putirannya 3,5 atau 4,5 Nanti bensinnya putih dan bensinnya irit Oke tinggal kita setel yang satunya Yamaha Avenged Oke kita setel yang ini Kita coba nyalakan mesinnya dulu Kalau ini Setelannya kering Atau perreng selamat menikmati 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 selamat menikmati